Halo guys, Assalamualaikum, selamat datang kembali di NNTV11 Channel Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat imanapun berada Hari ini saya akan menayangkan salah satu pertandingan terpenting musim ini antara Siampoks tim asal Nairan versus FC Butang tim asal Indonesia di babak penyisian grup Liga Champion Nah, pertandingan ini sebenarnya sudah tidak terlalu menentukan untuk tim saya guys karena apapun hasilnya, dalam laga ini tim saya sudah dipastikan lolos ke babak 16 besar sementara pertandingan ini akan menjadi sangat-sangat penting untuk Siampoks yang sedang berusaha keras untuk bisa naik ke posisi 2 kelas main grup C agar kans mereka lolos ke babak 16 besar yang terbuka atau minimal mereka bisa tertahan di posisi 3 kelas main agar mereka masih bisa bersaing memperbutkan tropi kasta kedua yaitu tropi Liga Super musim ini Oh iya, dan buat teman-teman khususnya para sultan yang berminat menggunakan jasa saya untuk menangani tim atau melatih pemainnya secara individu kamu bisa hubungi saya via WhatsApp dan selain itu saya rekomendasikan juga buat para sultan, raja minyak, bos mengkring dan juragan bawang menangkali mau top up token sponsor spesial premium, kartu bulanan, dan lain-lain dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah saya rekomendasikan kamu top up di instagramnya kianostor dan linknya sudah saya sematkan pada deskripsi video ini tapi hari ini saya tidak akan membiarkan itu terjadi guys dan misi saya kali ini menjaga langkah tim asal Thailand ini untuk bisa tetap bermain di Liga Champion dan saya juga akan berusaha menyelidikan langkah mereka untuk bisa lolos ke kompetisi kasta kedua yaitu Liga Super guys oke guys, jadi musim ini tim saya bermain cukup baik di babak penyisian grup Liga Champion dan di pertandingan terakhir, tim saya harus puas ditahan imbang satu-satu oleh sesama tim asal Indonesia yaitu Kutils FC yang duduk di posisi 2 kelas main dengan raihan 5 poin nah hari ini tim saya FC Puteng akan kembali menghadapi Siampoks tim asal Thailand yang sedang berusaha keras mempertahankan posisinya guys sementara misi saya kali ini menghentikan langkah mereka untuk bermain di Liga Champion atau menjegal dan mempersulit langkah mereka untuk lolos ke kompetisi kasta kedua yaitu kompetisi Liga Super dan dengan sengitnya persaingan di peringkat 2 ke bawah sebenarnya kans mereka lolos ke babak 16 besar masih terbuka guys tapi dengan catatan Kutils FC harus menelan kekalahan atau meraih hasil seri ketika menghadapi Aidan FC sementara Siampoks wajib mengalahkan tim saya di laga kali ini agar mereka bisa mendapat tambahan 3 poin untuk menggulingkan posisi 2 kelas main ya semua itu bisa saja terjadi dan skemanya bisa saja seperti itu guys tapi hari ini saya tidak akan membiarkan Siampoks mengalahkan tim saya dan saya akan berusaha keras menjaga langkah mereka untuk bisa lolos ke babak selanjutnya terlebih saya masih punya masalah tersendiri pada wasit PR asal Thailand yang kemarin sukses menjaga langkah timnas Indonesia di dua laga pertama ketika menghadapi tuan rumah Qatar dan yang kedua mereka berperan penting menjaga langkah timnas Indonesia untuk melaju ke babak final ya bukannya saya tidak mengakui ketangguhan Uzbekistan ya guys ya saya akui mereka bermain lebih bagus dari timnas Indonesia bahkan di atas kertas mereka layak menang karena performanya yang luar biasa sepanjang laga tapi di sisi lain ada beberapa keputusan penting dari kedua wasit entah itu wasit utama asal China maupun wasit PR asal Thailand yang cenderung berpihak pada tim lawan terutama buat pemain lawan yang daiping ya guys ya bukan ketika gol dari timnas Indonesia yang dianulir oleh wasit bukan 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 dan mungkin saya tidak perlu menceritakannya panjang lebar disini guys karena saya tahu banyak teman-teman yang tidak menyadari akan hal itu dan kalian akan menganggap kalau saya tidak paham sepak bola dan seolah-olah saya si paling paham sepak bola saya kurang tahu pasti jadi hari ini saya akan melampiaskan kemarahan saya ketika menghadapi siang pops tim asal Thailand mari kita buktikan siapa yang lebih baik di laga kali ini guys oke jadi untuk menghadapi siang pops kali ini saya akan menerapkan formasi 4-1-3-1-1 sementara tim lawan menerapkan formasi 3-1-3-1-2 ya taktik dan strategi dari tim lawan memang cenderung lebih offensive ya guys ya sementara formasi yang saya terapkan cenderung lebih defensive sementara untuk susunan pemainnya sendiri kali ini saya tetap menurunkan skema atau lane up utama saya yaitu Hernando Ari di bawah Mister Gawang Habner dan Komang Teguh akan bermain sebagai center back didampingi Prata Marahan dan Rio Pahmi di posisi pullback kemudian di area tengah saya menempatkan Ivar Jenner sebagai gelandang bertahan untuk menampingi Nathan Joe Aoun lalu diapit oleh kedua winger di sisi kanan maupun di sisi kiri yaitu Marcelino Ferdinand dan juga Witan Sulaiman sementara di depannya saya menempatkan Ramadan Sananta sebagai penyerang Valtznight untuk menampingi Rafael Struik yang akan berperan sebagai penyerang target main guys kemudian untuk taktiknya sendiri kali ini saya masih menerapkan taktik dengan mental tim bertahan fokus umpan side kiri gaya umpan panjang serangan balik nyala gaya tekanan rendah gaya tackle mudah gaya penjagaan jaga daerah tertentu dan jebakan offside nyala tapi perlu diingat guys bahwa taktik, strategi, dan formasi bisa saja berubah sewaktu-waktu tergantung situasi di pertandingan nanti guys oke jadi intinya taktik, strategi, dan formasi yang saya terapkan kali ini memang memiliki skema serangan balik cepat ya guys bukan penguasaan bola guys jadi nantinya tim saya akan mengejutkan tim lawan dengan serangan-serangan yang tak terduga ketika mereka melakukan kesalahan di area pertahanan tim saya guys ya saya harap kali ini kita mampu kembali menundukkan mereka agar kans mereka lolos ke babak selanjutnya semakin berat, semakin sulit, dan semakin kucrat kacrit oke guys dan pertandingan pun akan segera berlangsung antara siampoks tim asal Thailand versus FC Putang tim asal Indonesia di match dari kelima babak penyisian grup Liga Champion mari kita lihat susunan dari kedua kesebelasan tapi seperti biasa sebelum pertandingan berlangsung mari kita ngopi biar kita hoki Alhamdulillah oke guys tadi kita sudah melihat susunan dari kedua kesebelasan entah itu dari siampoks tim asal Thailand maupun dari kesebelasan FC Putang tim asal Indonesia dan jelas tadi kita perhatikan bahwa dari CG kualitas mutu keseluruhan kedua tim sama-sama punya kualitas yang cukup berimbang ya guys ya entah itu dari siampoks maupun dari FC Putang tapi FC Putang sedikit diunggulkan karena memiliki kualitas individu yang sedikit lebih baik daripada tuan rumah guys yaitu siampoks dan kita bisa melihat bahwa kedua manajer hadir di sisi lapangan menampingi timnya masing-masing guys yang membuat pertandingan ini tentu akan menjadi sangat sulit, sangat sengit, dan semakin asik itu saja oke kita perhatikan tekanan pertama dilakukan oleh siampoks di babak pertama tepatnya di menit keempat tapi berhasil digagalkan oleh pemain bertahan FC Putang pemirsa dan kali ini kita mendapatkan dukungan yang luar biasa dari para manajer yang sangat hebat pemirsa nanti kita ucapkan terima kasih di akhir pertandingan Ifar Jenner Ramadhan Sananta Joao mengiring bola ada Ifar Jenner kembali berubah Ifar Jenner bagus sekali tembak Ifar Jenner masih melenceng di sisi sebelah kiri penjaga gawang dari siampoks pemirsa rumah dagol yang tercipta skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan di babak pertama neparan ke dalam untuk FC Putang kali ini kita perhatikan Witan Sulaiman umpan ke belakang Rio Pahmi kembali pada Joao kita lihat geringan yang luar biasa dilakukan oleh Joao ketengah ada Witan Sulaiman bagus sekali Witan Sulaiman sayang sekali-kali ini tembakan Witan Sulaiman dari area tengah masih bisa ditangkap dengan sangat mudah oleh penjaga gawang asal Thailand yaitu siampoks adipi japs penjaga gawang yang luar biasa memiliki performa yang cukup bagus seperti ini pemirsa Rio Pahmi umpan ke tengah Joao yang dituju umpan kepada Rafael Struik bagus join kembali melewati 1-2-3 penjagaan umpan pada Rema dan Sananta kali ini tembakan Rema dan Sananta masih bisa diamankan oleh penjaga gawang yang luar biasa milik siampoks pemirsa dan kali ini kita coba terapkan performa si 4-1-3-2 di babak pertama untuk mengejutkan lini pertahanan mereka oke kurang lebih taktiknya seperti ini guys sayang sekali main FC Butang melakukan pelanggaran yang cukup keras yaitu Ivar Jenner Artu Kuning diberikan tenangan BPS akan dilakukan kenalin Rodriguez berbahaya sepakan Rodriguez beruntung masih melenceng di sisi sebelah kiri penjaga gawang FC Butang yang dikawal oleh Hernando Ari pemirsa tidak ada gol yang tercipta nyaris saja kita lihat tekanan dilakukan oleh penyerang lawan melalui situasi bola mati dan kali ini kita coba untuk melakukan sedikit perubahan dari segi taktiknya dari yang awalnya bertahan kali ini kita coba untuk lebih menyerang pemirsa berbahaya kali ini Ramadhan Sananta bagus sekali tapi beruntung ditandukan Ramadhan Sananta dari jarak yang cukup dekat masih bisa ditepis oleh penjaga gawang siampoks pemirsa penjaga gawangnya bermain sangat luar biasa mengertikan tekanan yang dilakukan oleh pemain FC Butang pemirsa kali ini siampoks kembali melakukan tekanan umpan ke tengah order basic di tujuh berhasil dipotong oleh Habner di area tengah tidak ada serangan yang cukup berarti dari siampoks seksuali tembakan dari situasi bola mati sementara FC Butang beberapa kali melakukan tekanan yang luar biasa dan kali ini pelanggaran dilakukan terhadap Ipar Jenner di area tengah Matsiri mendapatkan kartu kuning pemirsa tembakannya akan diberikan kepada Rafael Struik kita lihat Rafael Struik tembakan yang sangat bagus dan goal tercipta dengan sangat luar biasa dari jarak yang sangat jauh pemirsa tembakan Rafael Struik masuk tanpa bisa ditepis oleh penjaga gawang siampoks dan skor pun berubah 1-0 untuk keunggulan FC Butang FC Butang tim tamu unggul lebih dulu kali ini tekanan dilakukan tapi sayang sekali berhasil direbutan menghasilkan serangan cepat untuk tuan rumah berbahaya kita lihat umpan terobosan maksudnya berhasil dipotong ternyata oleh Habner yang berhasil menghentikan serangan balik yang dilakukan oleh siampoks di babak pertama terpaksa di menit ke 44 pemirsa skor masih 1-0 serangan terakhir kali ini Ryo Pami umpan melebar ke sisi sebelah kanan ada Witan Sulaiman berhasil dipotong lagi-lagi menghasilkan serangan bercepat berbahaya kita lihat Rodrigues menggiring bola lagi-lagi mereka tidak mampu melewati penjagaan dari area tengah yang dikawal oleh Habner tidak ada gol yang tercipta skor masih 1-0 pemirsa paruh waktu FC Butang memimpin 1-0 atas siampoks tim asal Thailand mereka benar-benar cukup kuat di bawah pertama terutama penjaga gawangnya yaitu Abdizaz bermain sangat luar biasa di bawah mistar gawang mereka pemirsa sementara pemain-pemain FC Butang memang berusaha keras untuk segera mencetak gol ke gawang mereka dan terbukti setelah melakukan skema perubahan taktik strategi maupun formasi akhirnya kita mampu menjebol soli-jali di pertahanan dari siampoks oke kali ini kita lihat bahwa permainan dari Witan Sulaiman ternyata kurang begitu baik terpaksa kita harus menariknya keluar bagus sekali satu pemain Pak Siri mendapatkan akumulasi kartu kuning kedua dan diusir oleh wasit pemirsa Rafael Struik kali ini mengambil si kulit pudar dan gol Rafael Struik kali ini mampu mencetak 2 gol dari situasi belum mati tembakannya sangat luar biasa sekali padahal dari jarak yang cukup jauh kekuatan tembakan dan penyelesaian yang sangat-sangat bagus dilakukan oleh Rafael Struik yang mampu mencetak 2 gol di laga kali ini pemirsa ramadhan sananta mengiring bola melewati penjagaan ramadhan sananta bagus sekali ramadhan sananta kali ini tembakan ramadhan sananta masih melenceng di sisi sebelah kiri penjaga dawang siampoks pemirsa tidak terlalu berarti tembakan ramadhan sananta dan kita akan kembali terus-menerus memberikan bonus latihan sejak menit awal hingga berakhirnya pertandingan siampoks kali ini mengirim bola umpan melebar ke kanan berbahaya apakah akan berubah gol protribus ke belakang bagus sekali berbahaya dan gol sayang sekali ada potensi offside mari kita lihat apakah sang wasit akan mengesahkan gol yang diciptakan oleh siampoks di pasal Thailand dan seharusnya offside offside ternyata pemirsa meskipun kaki dari pemain FC Buteng sikit lebih ke belakang tapi ternyata tangan dari siampoks keluar lebih jauh daripada kaki pemain bertahan FC Buteng pemirsa tidak ada gol karena tembakan atau tandukan dari siampoks diandung oleh wasit pemirsa skor masih 2-0 untuk keunggulan tim tamu kali ini serangan kembali digagalkan oleh pemain bertahan FC Buteng menit ke 61 skor 2-0 pemirsa Rafael Struik bermain sangat luar biasa begitu pun Ramadhan Sananta meskipun dia tidak mencetak gol tapi perannya sangat luar biasa kali ini kita perhatikan Muhammad Perari menggiring mula dengan sangat luar biasa Muhammad Perari bagus sekali Muhammad Perari dari jarak yang sangat-sangat dekat tapi tembakan Muhammad Perari masih melambung keluar lapangan tanpa karuan dan kita tidak bisa melihat bola melambung ke arah mana oke oke kita sudah unggul 2-0 tapi tetap saja masih belum aman waktu masih panjang Ramadhan Sananta Rafael Struik kali ini Rafael Struik goal Rafael Struik mencetak gol yang sangat-sangat sensasional tembakannya masuk ke gawang siampoks dan membawa FC Buteng unggul 3-0 atas tuan rumah pemirsa kerjasama yang sangat apik dilakukan oleh Rafael Struik dan juga Ramadhan Sananta yang membuahkan goal ketiga untuk dirinya pemirsa hat-trick Rafael Struik di laga kali ini membuktikan dirinya layak sebagai pemain yang sangat luar biasa dan kali ini tekanan kembali dilakukan tapi lagi-lagi berhasil digagalkan oleh solidnya lini pertahanan siampoks yang kehilangan satu pemainnya di laga kali ini pemirsa dan tentu saja ini membuat lini pertahanan mereka semakin terbuka dan mereka semakin kesulitan untuk bisa membangun serangan dengan baik lagi-lagi pelanggaran dilakukan oleh pemain bertahan siampoks yang kali ini tembakannya akan dilakukan oleh Rafael Struik kembali apakah buat goal kita lihat tembakan yang belum cukup baik tapi kali ini ternyata tidak atau belum menemui sasar skor masih 3-0 FC Butang memimpin atas tuan rumah kali ini tekanan ramadhan senanta Marcelino Perdinan kembali pada ramadhan senanta kita lihat Rafael Struik punya kesempatan tapi terlalu terburu-buru Rafael Struik mungkin sudah mulai kelahan dia pemirsa skor masih 3-0 dimiliki 89 kita lihat dan tidak ada lagi waktu yang tersisa FC Butang berhasil menundukan tuan rumah dengan skor 3-0 pemirsa luar biasa padahal dari segi tekanan kedua kesempatan memiliki tekanan yang sama-sama dan cukup perimbang tapi sayang sekali FC Butang lebih efektif di laga kali ini ya dari ball position sendiri disini meskipun kita sempat menggunakan strategi pertahan tapi ternyata kita lebih banyak menguasai jalannya pertandingan total 59% penguasaan bola dikuasai oleh FC Butang berbanding 41 sementara FC Butang juga lebih banyak melakukan percobaan tembakan 16 kali percobaan tembakan 6 tersaran dan 3 berbuah gol sementara siampoks tidak banyak melakukan percobaan tembakan hanya 4 saja percobaan tembakan dan itu pun tidak mengenai sasaran pemirsa jadi jelas FC Butang disini lebih dominan ya guys ya sementara untuk penendang yang sangat luar biasa Rafael Struik dia berhasil menciptakan 2 peluang yang sangat baik melalui situasi bola mati dan keduanya berbuah gol sementara 1 gol lagi lewat skema apik antara Ramadhan Sananta dan juga Rafael Struik yang membuatkan 1 gol untuk menutup kemenangan FC Butang atas Tuan Rumah dan dari zona serangan sendiri disini kita lihat bahwa kedua tim sama-sama menyerang dari air tengah sebanyak 42% untuk siampoks dan 52% dari FC Butang pemirsa kemudian untuk kartu kuning disini 2 kartu kuning diberikan untuk Tuan Rumah tapi ya 2 kartu kuning pada pemain yang sama itu kenapa pemain mereka diusir oleh lewasit karena mendapatkan akumulasi kartu kuning kedua dan disini kita perhatikan untuk umpan sepurna FC Butang lebih baik dan dari total tackle mereka lebih banyak melakukan tackle dan mereka juga lebih banyak melakukan pelanggaran sementara FC Butang lebih sedikit melakukan tackle dan lebih sedikit pula melakukan pelanggaran dari total penyelamatan 3 mening 0 dan kita lihat untuk man of domains pertandingan sendiri yaitu Ramadhan Sananta meskipun dia tidak mencetak gol tapi dia memberikan peran yang luar biasa di area tengah dan membuat FC Butang berhasil mendominasi area tengah dengan sangat-sangat indah pemirsa skor 3-0 sudah cukup untuk membuat mereka semakin sulit untuk bisa lolos ke babak 16 besar dan mereka akan kembali bersaing untuk bisa mempertahankan posisi 3 dan mereka akan semakin sulit untuk bisa lolos ke babak penyesian atau babak 16 besar Liga Super jadi ya target kita selesai dan disini ada tim lawan yang mendukung ternyata Peter Cieskoski dan saya ingin terima kasih banyak untuk teman-teman yang telah hadir di sisi lapangan mendukung tim saya yaitu coach Indomilk 29 Leonidas kemudian coach Sun 84 Indomilk 29 kemudian coach Leonidas ada lagi Sun 84 semuanya asal Indonesia ini juga coach Rayleigh asal Bandung kemudian siapa lagi nih coach Deon asal Mataram kemudian Nis Kendal coach Joko Kentir manager asal Kendal dan ya terima kasih banyak atas dukungannya berkat dukungan dari teman-teman semua tim saya berhasil mengalahkan Siam Fox di kanannya sendiri dengan skor telah 3-0 dan misi kita hari ini selesai yaitu membuat mereka kesulitan untuk bisa lolos ke babak 16 besar maupun mereka akan kesulitan untuk bisa bertahan di posisi 3 kelas main dan saya harap nanti tim di peringkat 4 bisa mengalahkan siapa namanya tadi ya tim posisi 2 ya agar persaingan semakin sengit di grup C musim ini dan kita lihat untuk satu gol yang tercipta di babak pertama melalui situasi bola mati Rafael Sturik melakukan tembakan yang sangat luar biasa sekali dari jarak yang cukup jauh pemirsa tapi dia mampu menyelesaikan tugasnya dengan sangat-sangat luar biasa gol kedua juga disiptakan dari situasi bola mati dimana Rafael Sturik kembali bisa memanfaatkan satu peluang dari situasi bola mati tembakannya masuk dengan sangat-sangat baik kita lihat lagi-lagi di sisi sebelah kanan penjaga gawang siampoks yang tidak mampu menggagalkan tembakan Rafael Sturik dari situasi bola mati dan sekarang mari kita lihat terciptanya gol ketiga yang lagi-lagi dicetak oleh Rafael Sturik yang berhasil mencatatkan hat-trick di laga kali ini lewat asis dari Ramadhan Sananta berawal dari area tengah disini ada Ivar Jenner kemudian lebar ke sisi sebelah kanan Mohd Perhari yang berkira sama dengan Sturik dan juga Ramadhan Sananta kemudian dia langsung merasakan bola ke gawang lawannya pemirsa Rafael Sturik bermain sangat baik sekali di laga kali ini meskipun yang menjadi man of the match justru Ramadhan Sananta yang menjadi pengatur tempo permainan di area tengah dari FC Butang dan berkat kembangan ini otomatis FC Butang masih kokoh di puncak kelasmen grup C babak penyisian grup Liga Champion untuk sementara kita masih di posisi puncak kelasmen pemirsa dengan raihan 13 poin selisih cukup jauh dengan posisi 2 posisi 3 maupun posisi 4 kelasmen dan kita sudah dipastikan lolos ke babak 16 besar meskipun di babak 16 besar lawan yang akan kita hadapi tentu lebih sulit daripada lawan-lawan yang ada di babak penyisian grup seperti ini jadi kita harus optimis kita bisa tetap bersaing dan sebagus saja di akhir musim nanti kita bisa meraih jualan juara dan saya juga bisa membawa pulang tropis si kuping besar musim ini tetap semangat buat teman-teman semua yang saat ini sedang bersaing berjuang keras untuk bisa membawa pulang tropis Liga Champion saya harap teman-teman di akhir musim nanti semoga teman-teman bisa meraih jualan juara oke jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai terima kasih juga buat member si PNN Toki 11 terima kasih buat patar si PNN Toki 11 yaitu Kiano Store dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam olahraga salam Toki 11 Indonesia